Mangrove adalah jenis tanaman air laut yang saat ini tengah digalakan oleh pemerintah untuk dikembangkan agar dapat memberikan dampak positif bagi warga di sekitar. Ya pemirsa kembali lagi bersama saya, Aulia Dengah. Nah pemirsa, sama seperti yang kalian ketahui, tanaman mangrove memiliki fungsi dan juga manfaat sebagai penahan abrasi di pantai. Nah sekarang saya sedang berada di park mangrove yang ada di Bahowo dan kita akan lihat apa saja sih yang menjadi proses dalam penanaman mangrove itu sendiri. Penasaran, ikuti saya. Tidak hanya sebagai pencegah abrasi pantai, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi para habitat ikan dan tanaman yang dapat menyerap emisi karbon dioksida. Menengkel solidaritas yang berperan jauh dalam pengembangan potensi laut di Sulawesi Utara menanam 300 bibit mangrove di kawasan Taman Nasional Laut Punakendi, Desa Bahowo, Kota Manado. Nah kegiatannya kami laksanakan dengan menggunakan metode penanaman yang terbilang baru di Sulawesi Utara yaitu metode penanaman menggunakan rumpun berjarak atau namanya metode rumpun berjarak. Nah metode ini kami kulik dari informasi teman-teman kami yang ada di Jawa dan mereka lumayan berhasil. Kenapa? Karena metode ini kami yakini bisa atau harapan kami bisa berhasil 80% karena yang kami yakini lewat metode rumpun berjarak ini pertemuan mangrove akan saling menopang, bibit mangrove akan saling menopang dan mengurangi hama ataupun kekerat ombak yang masuk langsung bersentuhan dengan mangrove itu. Diharapkan dengan adanya penanaman bibit mangrove tersebut dapat menjadi manfaat bagi biota laut di kawasan Taman Laut Punakendi dan juga dapat menjadi sumber pendapatan warga untuk dijadikan sebagai tempat wisata mangrove. Eka Putra dan Aulia melaporkan untuk Kawanua TV